Halo guys, balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang 5 alasan kenapa seseorang memutuskan untuk pensiun dari Seven Nights 2. Sebelumnya disclaimer dulu, karena ini bukanlah video ajakan pensiun, tapi lebih ke arah tukar pikiran. Dan juga ini adalah pendapat pribadi gue, jadi kalau ada yang salah atau ada yang mau ditambahin, silahkan tulis aja langsung di kolom komen. Oke langsung aja kita bahas. Yang pertama, kena mental saat gaca. Di game ini hoki sangat berperan besar, karena gacanya banyak banget tipenya, dan semuanya berpengaruh kepada progres dari karakter kita. Mulai dari gaca hero, gaca pet, gaca equipment, dan juga banyak banget fitur lain yang mengandalkan hoki. Nah tapi masalahnya ketika seseorang udah habis banyak, tapi gak juga mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mungkin gak dapet pet legend atau hero legend yang diinginkan, Bahkan udah sampe PT berkali-kali dan gak dapet juga, malah dapetnya healer kesayangan kita semua, Karin, orang akan cenderung stres. Nah sebenernya Netmarble ini ada developer yang baik menurut gue, karena bahkan di server Korea itu, hero legendary plus itu dikasih selektornya. Di sini juga kita sering banget dikasih hero legend secara gratis. Tapi karena orang udah kena mental duluan dan udah stres duluan, makanya ya dia memutuskan untuk pensiun. Yang kedua, kena mental karena arena kalah terus. Ini masih berhubungan sama yang pertama tadi, karena seseorang gak hoki, dia akhirnya jadi ketinggalan progresnya. Nah karena ketinggalan progres, arenanya jadi kalah terus dan poin jadi turun, apalagi kalau sampe demosi. Nah karena lustrik ini dan kena mental, akhirnya seseorang memutuskan untuk pensiun. Yang ketiga, bosen dengan aktivitas yang itu-itu aja. Seven Nights 2 ini adalah game daily, jadi setiap harinya kita akan melakukan aktivitas yang kurang lebih mirip-mirip. Mulai dari dungeon, raid, celestial tower, field exploration, arena, dan mungkin 2 hari sekali ada guild war. Buat beberapa orang yang punya target, mungkin hal ini akan menyenangkan untuk dilakukan. Tapi buat orang yang udah bingung mau ngapain, ya ini akan menjadi beban. Dan lama-kelamaan mereka akan merasa jenuh. Nah karena jenuh inilah, seseorang memutuskan untuk pensiun. Yang keempat, drop material yang sulit. Kalau ada sesuatu yang pasti di Seven Nights 2 ini, itu adalah crafting. Ya walaupun masih ada gacanya, dimana kita bisa aja dapetin item shiny yang punya status lebih tinggi daripada item biasa. Tapi paling nggak, kita akan mendapatkan item yang kita mau. Misalnya kita crafting pedang legendary. Ya kita akan dapetin pedang legendary itu tanpa chance gagal. Nah tapi masalahnya, barang dasar untuk mendapatkan item itu, item legendary ya maksudnya, itu cukup sulit. Karena item kayak steel, dead letter, police jewel, dan lain sebagainya ini cukup memakan waktu untuk didapatkan. Akan butuh banyak banget maps, yang artinya akan memakan banyak waktu. Nah karena orang bosen untuk ngumpulin hal ini, karena sebagian orang berpikir bahwa, oh iya, ngumpulin barang-barang ini susah, mereka menjadi jenuh. Dan karena jenuh akhirnya mereka memutuskan untuk pensiun. Yang kelima, nggak mendapatkan komunitas yang positif. Kalau main game sejenis MMORPG kayak Seven Nights 2 ini, kita butuh banget temen. Karena jadi ada temen curhat, temen tuker pikiran, dan lain-lain. Kita nggak kesepian. Nah kalau kita main cuma sendirian, lama-lama kita akan bosen, jenuh, dan lama-lama males mainnya. Dan ini bisa jadi alasan seseorang untuk pensiun dari game ini. Nah kalau menurut teman-teman gimana? Kira-kira apa sih alasan kuat seseorang untuk pensiun dari Seven Nights 2 ini? Coba tulis di kolom komen ya. Oke mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax